Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kuiku dimanapun kalian berada Senang sekali kakak bisa gabung disini Akan menjawab beberapa pertanyaan kalian ya Sebelumnya kakak kenalin dulu Mungkin ada diantara kalian yang pernah nonton film perempuan berkalung surban Itu adalah film yang diadaptasi dari novel kakak Yang ditulis tahun 2000 yang lalu Diangkat ke layar lebar tahun 2009 Kemudian booming dan langsung kontroversi Hehehe Hingga sekarang film perempuan berkalung surban Masih selalu ditayang ulang terutama di SCTV Setiap kali memperingati hari besar keagamaan Misalnya saat Idul Fitri, Tahun Baru Muharram, Yisra Mi'raj, Maulid Nabi atau semacam itu deh Itulah novel pertama yang ditulis kakak dan Alhamdulillah sukses dialih wahanakan ke layar lebar Jadi sudah tahu siapa nama kakak? Pernah dengar satu nama yang begitu kental dengan huruf-huruf Arab? Abidah El Haliki Itulah nama kakak Dan film terbaru yang diangkat dari novel kakak berjudul Kartini Oke sahabat kuiku Selanjutnya kakak akan menjawab pertanyaan kalian ya Bagaimana kak Abidah memulai karir di dunia menulis? Hmm ya Sebenarnya kakak mulai menulis sejak masih pra-remaja Kelas tujuh ya Kebetulan saat itu kakak masuk mahat alias pesantren Yang menerapkan disiplin tinggi bagi pesantri-santrinya Barangkali kondisi serba dibatasi, diawasi Menjadikan jiwa remaja yang baru tumbuh itu ingin mencari cara Supaya terbebas dari kerangkeng asrama putri Tapi tetap aman dan tidak menyalai aturan Mulailah petualangan itu Bukan fisik ya Tapi jiwa dan pikiran Fisik boleh dikungkung di belakang tembok tebal Tapi jiwa tetap bisa traveling kemana saja suka Melihat dunia luas Dari balik huruf-huruf Yang telah menceritakan negeri-negeri nunjauh disana Banyak hal telah dikisahkan Di halaman-halaman indah buku dan majalah yang ada di perpustakaan Kesanalah pelarian kakak Perpustakaan mahat Sejak itu Hari-hari ceria penuh semangat Ingin tahu Dan ingin juga bercerita Memenuhi pikiran dan ingin direalisasikan Mulailah kakak masuk jadi staff redaksi majalah dinding Dengan harapan bisa mengketik naskah carpen pertama Memakai mesin ketik jangkrik Sejarah cuma-cuma Hehehe Saat kelas delapan Karya kakak pertama kali dimuat di media kora nasional saat itu Selanjutnya Hampir semua majalah yang ada di perpustakaan Misalnya Majalah Kartini Sarina Majalah Gadis Majalah Harisma Semua telah mempublikasikan karya kakak Hingga lulus pesantren Begitu deh Next ya Sudah berapa banyak novel yang kakak tulis Dan berhasil diterbitkan Atau bahkan difilmkan Aslinya kakak menulis hampir semua genre sastra ya Baik puisi Cerpen Esai Artikel Dan baru tahun 2000 saja kakak mulai menulis novel Hingga sekarang Novel kakak baru ada 17 Saja ya Alhamdulillah 5 diantaranya telah dialihwahanakan ke layar lebar Pertama adalah film perempuan berkalung surban Yang dipintangi Rivalina Estemat dan Reza Rahardian Lalu Menebus Impian Dipintangi Aca, Sobteriasa dan Fedy Nuril Kemudian film Pulang Tanpa Alamat Yang dipintangi Ibrahim Zulianto dan Hamdi Salat Lalu film Mimpi Anak Pulau Yang dipintangi Ananda Lonto dan Raisa Hitapi Dan terbaru adalah film Kartini Bersama Dian Sastro dan Reza Rahardian Oke Lanjut ya Kak Abida menulis novel yang berjudul Yusuf Yulaiha Boleh cerita sedikit soal novelnya Dan bagaimana proses pembuatannya Yusuf Yulaiha adalah novel terbaru kakak Yang terbit akhir 2018 silam ya Kemarin ya Ditulis menggunakan riset lapangan yang cukup mendebarkan Sekaligus menggairahkan penuh gelora Penuh gelora Karena ini adalah novel perjalanan yang sungguh asik dinikmati Bukan saja untuk para perjalanan atau traveler Tapi juga asik dinikmati untuk semua kalangan Lintas generasi Bukan hanya untuk pecinta sastra saja Tapi juga untuk pembaca pada umumnya Ini adalah urusan cinta Dengan spirit rebani Cinta platonik ya Asketik Juga nuansa eksotik di dalamnya Sangat menarik untuk dijelajahi Bahkan di tiap pori-pori keindahan yang ada di dalamnya Antara keindahan masa lalu yang jauh Serta masa kini yang dekat Menjadi satu Hadir di meja keindahan Siap kalian nikmati Tetes demi tetes puitiknya Begitulah Oke selanjutnya Inspirasi kakak menulis novel ini dari mana? Sebenarnya tidak jauh-jauh Semua kakak gali dari realitas kehidupan kita sehari-hari ya Kakak melihat Bagaimana generasi milenial Berinteraksi dengan lawan jenis Membangun hubungan yang tidak sehat Memaknai cinta sebatas fisik Dan mereduksi makna ilahiyahnya menjadi sekedar Yang penting suka Dalam tanda kutip Padahal Ajaran luhur kita Baik dari budaya Dan terutama ayat-ayat suci Al-Quran Mendekaskan sekaligus memberi contoh Dengan kisah-kisah yang dihadirkan Misalnya Kisah Yusuf alaih salam Bagaimana ketukuhan seorang laki-laki tampan Dalam merespon godaan perempuan cantik Dengan posisi dan pengaruh luar biasa yang dimilikinya Namun sang Yusuf geming Dan hanya bersandar pada hati nuraninya Untuk memperoleh perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah momen kritis Dimana kita Kakak dan kalian Bisa jatuh tersungkur Dan menjunam ke dasar jurang Hanya dalam hitungan detik Atau sebaliknya Justru terangkat naik Jauh menjulang tinggi Jika kita tetap memilih jalan Jika kita tepat memilih jalan Maksudnya Inilah momen putik Yang ingin kakak hadirkan kembali Dalam novel kakak Tentu dengan sentuhan bahasa Dan peristiwa-peristiwa kekinian Dengan tokoh-tokoh kontemporer Stilistika bahasa milenial Yang akrab, indah, dan penuh gelora muda Seperti bahasa kalian Begitu deh ya Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak Abidah memilih negara Turki Sebagai latar dari novel ini Apakah ada alasan khusus? Mengapa kakak memilih Turki? Yap Tentu ada alasannya Tapi sebenarnya Latar novel Yusuf Zulaha Bukan hanya Turki ya Karena tokoh-tokohnya Juga melakukan pengembaraan Ke negeri seribu kubah Alias Mesir Cairo, Alexandria, El Fayumwau Itu dia Kota hijau monumental Warisan hidup dari Kejeniusan Yusuf Alias Salam Dikurun silam Namun hingga hari ini Masih dan terus bisa dinikmati Hasilnya Dari generasi ke generasi Sejak abad 19 Sebelum masehi Dimana Nabi Yusuf hidup Kalau latar Turki Alasannya sederhana Karena kakak masih suka Terkagum-kagum Dengan kegemilangan Dan kejayaan Turki Usmani Selama enam abad Enam ratus tahun Berjaya menguasai dunia Masya Allah Hasil dari kejayaan itu Hingga hari ini Warisanya tetap abadi Menempel lekat Dalam seluruh Arsitektur bangunan Dan gedung-gedung indah Istana Topkapi Istana Dolmabahce Masjid Sultan Ahmed Yang biasa disebut Para pulih sebagai Blue Mos Kemegahan Hagia Sophia Galata Tower Jembatan Posporus Wow Belum lagi Jika meneruskan Traveling Puitik Ke kota Seribu Mawarnya Jalaluddin Rumi di Konya Semesta bumi Anatolia Terlihat begitu Eksotik dan Puitik Perdigit Perjalanan Kita akan merasai Nafas Kejayaan itu Hingga titik paling ujung Di Bukit Sile Memandang Laut Hitam Dan Seitan Koprusu Alias Jembatan Setan Di Ketinggian Antara Tiga Bukit Masya Allah Itu dia warisan dinasti Seljuk Pokoknya bikin melongo Sepanjang abad Oke lanjut ya Bagaimana proses kakak Melakukan riset Tentang Turki Untuk buku ini Ya Kakak merencanakan Perjalanan Dengan skema Yang jelas Berangkat ke Istanbul Datang Dan mencatat Semua keindahan Di sana Pergi ke Safranbulu Ke Konya Ke Ankara Dan beberapa kota lagi Yang memiliki jalinan kisah Yang saling berkelindan Satu dengan yang lain Oke next Apakah Kak Abida Pernah mengunjungi Semua tempat Yang disebutkan Dalam novel Dan dimanakah Spot favorit kakak Kalau secara fisik Tentu tidak Semua tempat Pernah kakak kunjungi ya Tapi datang Secara intelektual Iya Kalau spot favorit Ada beberapa Antara lain Misalnya Istiqlal Cadesi Atau Jalan Istiqlal Bosporus Kemudian Bukit Sile Semua tempat itu Benar-benar bikin Mata dan hati Terbang Ke lain planet deh ya Rasanya Next Kak Boleh kasih tips gak Ketika kita ingin Menulis novel Dengan latar tempat Di negara lain Namun kita Belum pernah kesana Sebenarnya Jalan penulis Untuk melakukan riset Itu banyak ya Bisa dengan Mendatangi langsung Objeknya Bisa dengan Imajinasi Yang didukung Data-data referensial Bisa dari Wawancara Dari informen Yang akurat Dan valid Dari buku-buku Dan sebagainya Termasuk referensi Dari mbah google ya Next Kesulitan atau Hambatan apa Yang kak abidah Temui saat proses Pembuatan novel Yusuf Yulahaya ini Yap Ada satu hambatan Yang kakak alami Saat mengurus Visa untuk Perjalanan ke Mesir Yang harusnya Dalam tiga hari Sudah kelar Ternyata hingga Sebulan lebih Belum di approve Oleh kedutaan Juga visa Untuk ke Spanyol Yang katanya Nempel ikut Visa Eropa Karena Spanyol Dianggap Mengikuti Visa Singen Cukup membuat Stres juga sih Lanjut Pengalaman Atau kesan apa Yang gak terlupakan Saat kakak Membuat novel Yusuf Rujuleha Prosesnya ya Proses menghadirkan Tokoh Yusuf Masa kini Sebagai representasi Dari pribadi Yusuf Alaih Salam Di masa silam Begitu Mencekam Indahnya Membuat kakak Sendiri Jatuh cinta Lanjut Banyak sekali Generasi muda Yang ingin menjadi penulis Seperti kakak Apakah ada pesan Yang ingin kakak Sampaikan untuk mereka Oke Tiap kakak Mengisi workshop Kepada calon penulis Selalu kakak Pesankan beberapa hal Antara lain Kalian Mesti yakin dulu Bahwa kalian Bisa menulis Lalu yakin Bahwa dengan menulis Kita akan Ikut berkontribusi Mengisi peradaban Maka jujur Sejak awal Jangan nyontek Jangan jadi pelagiat Hadirlah Ketengah peradaban Manusia Dengan wajahmu Yang berseri indah Dengan pesona Ahlak dan ilmu Melalui rangkaian Huruf dan kata Kelak dunia Akan mencatat Dan mengenangmu Dengan bangga Insya Allah Terima kasih Untuk kebersamaan Semuanya Salam hangat Salam literasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih